Halo, kita jumpa lagi. Hari ini aku bakal bakiin tutorial mengenai Radial Array. Sebagai sampel, kita akan buat velek dengan menggunakan teknik ini. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama-tama kalian bisa buka blender kalian dan ini delete ya. Aku bakal jelasin dari Radial Array. Jadi shift A, mesh, dan cylinder sebagai contoh. Dan aku akan menduplikasinya secara melingkar seperti ini dan ini sebagai titik pusat ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pindahin originnya ke titik pusat yang ini, oke. Oke, klik kanan set origin to 3D Cursor. Jangan lupa ctrl A, alt transform. Dan shift A, mesh, dan empty. Clean access. Dan kita tambahkan aja modifier array seperti ini. Dan relative offsetnya di uncheck aja dan object offsetnya di centang ya. Dan objectnya kita bisa pilih empty yang ini, oke. Dan kita countnya ganti jadi 10, sorry. 10, nah seperti ini. Dan ketika kita puter, nah dia akan membentuk seperti ini ya. Dan untuk mengetahui seberapa derajat putaran lingkaran ini, maka 360 dibagi 10 ini ya. Jadi kita bisa puter ini 36 derajat, oke. Jadi 36, nah maka dia akan rata ya duplikasinya. Oke, itu dia konsep dasar dari radial array kita kali ini. Selanjutnya kita akan membuat pelak dengan menggunakan teknik ini. Oke, ini kita bisa delete. Dan kita akan masukkan referensi gambarnya ya. Jadi pencet 7 untuk tampak atas. Dan kalian bisa masukin aja gambar referensinya seperti ini. Dan tarik aja ya. Dan alt G, nah seperti ini. Dan aku bakal masukin referensi yang ini juga. S, nah seperti ini. Oke, kita akan namain ya F2, ref1. Ini referensi 1 dan F2, ref2. Oke. Dan selanjutnya adalah shift A, mesh, dan circle. Nah seperti ini. Add circle-nya kalau bisa klik di sini. Dan kita buat dia 30 ya. Karena ini palangnya 15. Jadi kelipatan 15 bisa 30. Dan ini lubang murahnya 5 ya. Jadi kelipatan 5 juga bisa menjadi 30. Oke. Dan radius-nya kita sesuaikan aja. Nah seperti ini. Dan noting-nya jadi end gone. Oke. Dan bisa ke X-ray mode. Oke. Dan kita namain aja F2, base. Dan tap untuk edit mode. Dan pilih face select ini ya. Dan klik kanan, poke face. Jadi dia ngebentuk garis-garis seperti ini. Dan selanjutnya kita akan insert sesuai dengan garis-garis yang ada di gambar referensinya. Jadi I, nah seperti ini. I, ikutin aja sesuai gambar referensinya. Nah kurang lebih seperti ini. I, dan I, dan I, dan I, dan I ya. Nah seperti ini. Dan selanjutnya kita akan select dua baris ini ya. Karena kita akan buat satu ini dan di duplikat ke semua ini. Oke. Dengan cara klik ini. Nah dua baris aja yang diselekt ya. Nah seperti ini. Shift D. P, selection. Nah seperti ini ya. Dan object mode. Dan ini kita hidden dulu. Base. Dan ini kita namain aja. F2. Face. Oke. Oke selanjutnya kita ke edit mode. Tab. Dan A untuk select semua. Dan aku bakal naikin ya. Sesuai tinggi velgnya. Kira-kira aja seperti ini. Nah. Oke. Selanjutnya aku bakal loop cut disini. Ctrl R. Nah. Klik kiri dan klik kanan. Ctrl R. Klik kiri dan klik kanan. Dan kita bisa sesuaikan aja ya. Sesuai dengan bentuknya ini. Dan jangan lupa simetri di sumbu X-nya diaktifin. Nah seperti ini. Dan G dua kali. Nah. Supaya dia berpindahnya sesuai dengan edge yang ini ya. GG. Nah seperti ini. Seori ini kedeketan. Nah kurang lebih seperti itu. GG. Nah. GG. Nah. Oke. Kurang lebih seperti ini. Dan kita akan. Hilangin ini edge-nya ya. X dan. Dissolve edge. Oke. Nah selanjutnya kita bisa hilangin face yang ini. X. Face. Nah seperti ini ya. Dan kita akan buat ini ya. Face yang ini yang menuju ke bawah ini. Nah ini. Bagian ini. Jadi kita bisa. Select face yang ini. Dan shift d. X. Sorry. Z. Untuk sumbu Z ya. Nah seperti ini kurang lebih. Dan ini kita bisa delete aja. Delete face. Dan kita bisa sambungin aja ini ke sini. F. Dan ini kita bisa sambungin juga. F. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan extrude di bagian sini. E. Dan Z. Nah seperti ini. Dan kalian pergi ke vertex select. Kita akan ratain ya ini ya. Posisinya dengan cara S. Di sumbu Z. Dan 0. Nah dia sesama sejajar ya. Oke. Kita akan. Non aktifkan toggle X-ray nya. Nah supaya kalian bisa kelihatan. Dan ke edge. Ini ya. Edge select. Dan kita akan sambungin aja ini. F. F. Dan ini juga ya. Sorry. F. Nah seperti ini. F. Nah seperti ini. Oke. Oke selanjutnya kita akan extrude bagian ini. Tampak kiri. E. Z. Di sumbu Z ya. Jangan lupa. Dan ini kita bisa duplikasi aja. Shift D. Z. Sorry Z. Nah seperti ini. Dan kita hidupin ini ya. Snap ini dan ke vertex. Tujuannya adalah biar dia langsung snap ke sini ya. Nah oke. Dan A untuk select semua. Dan M. By distance. Nah udah ke remove 3 vertical tuh yang ini ya. 1, 2, dan 3 yang disini. Oke. Dan selanjutnya kita akan hilangin. Edge yang ini ya. Nah. X dan dissolve edge. Oke. Selanjutnya kita akan ctrl R disini. Nah seperti ini. Dan kita matiin aja snapping yang ini. Dan kita akan extrude ke bawah ya. E. Dan. Selanjutnya adalah E. Nah seperti ini. Oke. Dan kita bisa delete yang ini. Delete aja bagian yang ini. X dan face. Nah jadi ya seperti ini ya. Ini juga delete. X dan face. Nah kurang lebih seperti ini. Dan ini kita bisa turunin aja seperti ini. Oke. Untuk ngebentuk frame bagian luar sini ya. Oke selanjutnya kita akan duplikasi face yang ini ya. Dengan cara shift D. Z. Di sumbu Z. Dan. Jangan lupa hidupin snapnya dan G. Nah dia akan nyantol disini. Dan A, M, dan merge by distance. Sudah ke remove 4 ya. Dan selanjutnya kita akan extrude bagian dalam ini. Nah ini ya. Dan E. Z. Di sumbu Z. Nah seperti ini. Matiin aja snapnya. Biar gak ngeganggu. Dan kalian bisa turunin aja sesuai dengan ini ya. Nah dan selanjutnya kita akan duplikat ini ya. Face yang ini ke bawah sini. Jadi dengan cara klik face yang ini. Nah seperti ini. Dan shift D. Z. Di sumbu Z. Dan kita tampak. Samping seperti ini. Dan R. Nah dia udah kebalik ya. Jadi 180 derajat. Dan jangan lupa hidupin snapnya seperti biasa. Dan G. Nah dia supaya snap seperti ini ya. Selanjutnya A dan M by distance. Jadi merge by distance. Dan selanjutnya kita hidupin. Toggle x-ray. Dan ini sesuaikan aja sesuai dengan ini ya. Dan kita bisa S Z 0. Oke udah sesuai. Selanjutnya matiin aja. Toggle x-ray nya. Dan kita bisa sambungin face yang ini ke sini. Dengan cara seperti ini. Dan klik kanan loop tool dan bridge. Kalau kalian belum install loop tool. Kalian bisa install dulu ya loop tool ini. Dengan cara edit. Preference dan addon. Cari yang namanya loop tool. Nah mesh loop tool kalian centang aja ya. Centang dan. Save reference. Oke dan bisa close. Oke selanjutnya kita akan remove edge yang ini. Nah yang ini ya. Karena kita gak perlu supaya hasilnya bagus. Close x-ray dan dissolve edge. Nah seperti ini ya. Oke kurang lebih seperti ini. Dan kita akan duplikasi face yang ini juga. Nah seperti ini shift d. Dan z. Dan hidupin snap nya ya. Dan am by distance. Nah kurang lebih seperti ini. Oke. Oke selanjutnya kita bisa extrude bagian ini. E seperti ini. Ini ya bagian yang ini. Dan face yang ini. Dan face yang ini. Kalian harus delete ya. Sorry. Nah ini ya. X dan face. Supaya hasil array nya nanti bagus. Dan kita bisa extrude bagian ini. Nah yang nonjol ini ya. Dan E. Nah kurang lebih seperti ini. Dan tampak samping. Dan extrude. Kita ke vertex select. Dan kita selek ya ini ya. Nah sorry. Nah bagian yang ini ya kita selek. Dan kita bisa sorry. Kita bisa rotasi aja. Nah kurang lebih seperti ini. Sorry. Kita naikin aja supaya miring seperti ini ya. Karena contohnya ini miring ya. Dan bagian sini kita bisa turunin aja. Sesuai dengan kemiringannya. Oke. Dan kita keluar dari X remote. Kita selek edge yang ini. Nah seperti ini. Dan ctrl B. Nah. Sorry. Nah seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Dan kita akan periksa face orientation dari model kita kali ini ya. Jadi kalian bisa klik kesini dan face orientation. Nah seperti yang kalian lihat. Biru itu menghadap keluar ya. Dan merah itu ke dalam. Jadi ini yang merah-merah ini ya. Kebalik ya. Cara ngebaliknya gampang aja. Dengan cara ini klik yang face-nya kebalik ini. Sorry. Nah. Nah. Klik aja. Seperti ini. Nah. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini bagian luar ya. Dan. Alt and flip. Nah. Dia udah ngeflip. Oke. Kurang lebih seperti itu. Dan kita ke object mode. Dan selanjutnya kita akan turunin bagian ini. Nah. Untuk bagian yang ini ya. Jadi dia melengkung ke bawah sini. Dan bagian yang ini kita bisa turunin aja. Jangan lupa snapnya dimatiin. Nah. Seperti ini. Kurang lebih ya. Oke. Selanjutnya kita bisa ke object mode. Dan matiin aja face orientation ini. Nah. Biar kelihatan ya. Oke. Nah. Kalau kalian ngerasa kurang tebel. Kalian bisa tebelin lagi. Tap. Ini ya. Turunin aja ke bawah. Seperti ini. Mungkin sampai sini. Oke. Dan object mode. Nah. Seperti ini ya. Oke. Oke. Kita akan masuk ke proses radial array. Seperti yang aku jelasin di awal tadi. Jadi. Kita akan buat empty. Shift A. Mesh. Sorry. Empty. Dan plane axis. Kita namen aja ya. F2. Empty. Face. Supaya gak bingung. Dan. Klik yang ini. Object yang baru saya kita buat. Jangan ctrl A. Alt transform. Nah. Seperti itu. Tambah atas. Dan add modifier. Array. Oke. Dan kalian uncheck ini. Dan centang object offsetnya. Dan objectnya adalah empty ya. Oke. Dan countnya adalah 15. Karena palangnya 15 ya. Dan jangan lupa merge. Supaya dia ngemerge. Ininya ya. Object yang kita buat. Dan first and lastnya kita centang. Dan ketika kalian rotasi ini. Nah. Dia akan duplicate ya. Dan untuk berapa besar derajatnya. Relajatnya kalian bisa bagi dengan cara 360 bagi 15 24. Jadi kalian bisa klik 24 di sini. Nah. Otomatis dia akan ngebuat velgnya. Oke. Selanjutnya aku bakal kasih dia modifier bevel. Nah. Seperti ini. Dan subdivision surface. Nah. Sudah kelihatan ya. Dan aku pilih 2. Dan klik kanan. Sage mode. Nah. Sudah kelihatan. Dan kita perlu rapiin ya. Dikit-dikit bagian sini. Nah ini ya. Dengan cara kita kasih ke loop cut. Ini kita matiin dulu ya. Dan tap masuk ke edit mode. Dan ctrl R. Untuk loop cut ya. Nah. Seperti ini. Dan ctrl R. Untuk loop cut. Daerah-daerah yang perlu ya. Kita hidupin aja ini subdivisionnya. Dan bevelnya ya. Nah. Dan ctrl R. Nah. Kurang lebih seperti ini. Dan sampingnya juga jangan lupa. Ctrl R. Nah. Kurang lebih seperti ini. Ctrl R. Nah. Ctrl R. Nah. Kurang lebih seperti itu. Dan ctrl R. Nah. Bagian sini juga. Oh. Sudah. Dan bagian sini. Ctrl R. Nah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa. Nah. Dan object mode. Nah. Kalian bisa lihat. Hasilnya udah cukup bagus. Dan tab bagian ini belum ya. Kita tambahkan aja seperti ini. Kalau kalian mau lebih. Tajam lagi bagian sini. Kita tambahkan aja. Oke. Nah. Kurang lebih seperti ini. Object mode. Oke. Seperti yang kalian lihat ini. Hasilnya masih kurang rapi. Jadi kita loop cut aja. Ctrl R. Oke. Dan bagian sini juga ya. Ctrl R. Nah. Kalau lebih seperti itu. Oke. Hasilnya udah oke. Nah. Hasilnya udah bagus ya. Oke. Kita bisa parent aja ini. Empty ke object yang ini. Ctrl P. Object. Nah. Ketika kalian gerakin ini. Biar nggak. Sorry. Ketika kalian gerakin. Biar nggak kemana-mana ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat. Lubang baut ini ya. Yang lima ini. Dengan cara. Ini kita hidden dulu. H. Untuk hidden. H. Untuk hidden. Dan kita bisa. Ini ya. Hidupin base-nya ini. Jadi dia kelihatan. Tab. Dan. X-Ray mode. Nah. Karena 30 bagi 5 adalah 6. Jadi kita bisa select 6 face ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelebihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Seperti ini. Dan shift D. P. Selection. Nah. Object mode. Dan base-nya kita matiin. Dan ini kita rename ya. Nah. Base yang ini ya. Dan F2. Kita ganti jadi nama Moore. Oke. Sesuai keinginan kalian ya. Namanya. Dan tab. Untuk edit mode. Dan kita select. Edge semuanya ini. Dan klik kanan. Shift device. Seperti ini. Dan kalian bisa ini ya. Sorry. Shift. Alt. Dan klik. Jadi dia nge-select bagian sini. Dan G dua kali. Nah. Seperti ini. Ctrl R. Kita akan sesuaikan aja. Dan Ctrl R. Kita sesuaikan aja. Oke. Selanjutnya kita akan buat lubang disini ya. Dengan cara. Ke face select. Nah. Seperti ini. Dan I. Untuk insert ya. Nah. Kurang lebih seperti ini. Dan klik kanan. Loop tool. Circle. Nah. Dia ngebentuk lingkaran ya. Dan S. Kita kecilin aja. Dan sesuaikan aja. Sesuai dengan. Ini ya. Gambar referensinya. Nah. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan. Ngubah beberapa edge-nya ya. Supaya ketika. Face yang ini dinain. Lingkaran ini hasilnya tetap bagus ya. Oke. Langsung aja. Kita akan ini ya. Select semua yang disini. Nah. Yang disini juga. Dan. X only face. Nah. Seperti ini ya. Dan kita. Hilangin juga edge-nya. Seperti ini. Edge-nya hilangin aja ya. Dan aku keluar dari. Toggle X lagi. Biar kalian kelihatan. Nah. Dan. X. Edge. Nah. Seperti itu ya. Dan kita akan buat jalur baru ya. Di sekitar yang kita udah hapus tadi. Dengan cara. Control R. Ini misal 3 ya. 1, 2, dan 3. Jadi. Disini kita bisa. 3. Seperti ini. Oke. Dan bagian sini juga. Control R. 1, 2, 3. Nah. Seperti ini. Jadi bagian ini akan nyambung kesini. Dan ini kesini ya. Dan ini kesini tentu saja. Dan Control R lagi 1. Control R. Nah. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan selek. 1, 2, 3, 4. Dan. 1, 2, 3, 4 ini ya. Dan klik kanan. Loop Tool Bridge. Nah. Seperti ini. Dan ini juga. Kita selek aja. Nah. Seperti ini. Dan klik kanan. Loop Tool Bridge. Oke. Dan selanjutnya. Jangan lupa hidupin simetrinya. Di sumbu X. Dan kita akan atur ya beberapa. Supaya hasilnya bagus. Dan kita akan pindahin GG. Nah. Supaya hasilnya. Bagus ya. Seperti ini. Dan GG. Nah. Usahakan dia mengikuti garis yang ini ya. Dan GG. Seperti ini. Nah. Kurang lebih. Dan GG. Dan kita bisa sambungin aja ini. Dan klik kanan. Loop Tool Bridge. Nah. Seperti ini. Dan. Kita bisa. Pindahin aja. Nah. Kurang lebih seperti ini. Ini kita bisa. Ini ya. Tambahin face di sini. Nah. Kurang lebih seperti itu. Nah. Dan ini kita bisa. Tambahkan face. F. Dan. F. Oke. F. Nah. Seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa hapus aja ini. Sorry. Ke face select. Nah. Bagian ini ya. X dan face. Nah. Seperti ini. Nah. Oke. Selanjutnya jangan lupa cek face orientation. Kalau udah bener. Berarti langsung aja. Kita naikin ini. Nah. Seperti ini ya. Seperti yang kalian lihat di contoh. Ini naik ke atas ya. Jadi kita bisa naikin aja. Seperti ini. Dan ini kita toggle X-ray-nya kita hidupin ya. Oke. Dan bagian sini kita naikin aja. Kita akan naikin. Supaya ini miringnya bagus ya. Jangan sampai bengkong seperti itu. Nah. Dan bagian ini. Bagian yang ini. Yaitu bagian yang ujung ini. Kalian bisa naikin aja. Nah. Kurang lebih seperti itu. Supaya dia lurus ya. Garisnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa naikin bagian yang ini. Nah. Seperti itu. Nah. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kita bisa naikin juga. Nah. Kurang lebih. Supaya seperti ini ya. Oke. Ini udah selesai. Dan kita bisa masuk ke Object Mode. Dan kita udah siap untuk duplikat ini ya. Nah. Kurang lebih seperti ini. Dan kita bisa buat. Empty. Plain Axis. Nah. Seperti ini. Dan F2. Untuk Rename. Dan E. Mur. Nah. Seperti ini. Dan kita select object yang ini. Dan add modifier array. Dan ini uncheck aja. Dan object offset. Oh ya. Jangan lupa ini. Ctrl A. Alt transform ya. Dan objectnya kita. Tambahin emur ini. Dan merge. Jangan lupa. First and last copies. Dan karena ini. 5 biji. Jadi kita bisa. 360 bagi 5. Sama dengan 72. Jadi R. 72. Nah. Seperti itu. Kenapa kurang? Karena kita belum. Isi accountnya. Jadi 5. Nah. Oke. Dan seperti biasa. Kita tambahkan. Blifier. Bevel. Nah. Seperti ini. Dan. Subdifusion surface. Subdifusion surface. Oke. Dan ini kita bisa naikkan ke level 2. Dan klik kanan. Shade smooth ya. Oke. Dan empty ini kita bisa parent ke sini. Ctrl P. Dan object. Oke. Dan kita bisa naikin aja. Nah. Seperti itu. Dan tap. Kita akan buat moodnya seperti itu ya. Kita bisa selek ini. Lingkaran ini. Nah. Seperti itu. Eh. Untuk extrude. Z disumbuh Z ya. Sorry. Z disumbuh Z. Nah. Kurang lebih seperti itu. Dan karena ini gak rata. Jadi. S. Z. Z 0. Nah. Dia biar rata ya. Oke. Dan kita bisa kasih face sementara. F. Dan kita matiin dulu ya. Ini ya. Modifier nya ini kita matiin dulu. Bevel dan subdivision nya. Dan I. Untuk insert. Dan E untuk extrude. Dan I untuk insert. Dan X. Kita hilang aja face nya. Nah. Seperti ini. Hidupin lagi bevel dan subdivision nya. Oke. Nah. Seperti yang kalian lihat. Ini udah oke ya. Selanjutnya. Kita akan. Kasih dia. Berapa detail kecil. Seperti ini. Ini kan ada. Lingkaran ya. Di sisi-sisinya. Oke. Kita akan. Tambahin aja. Sorry. Tab. Dan. Ini ya. Nah. Seperti ini. Klik kanan. Subdevice. Dan Ctrl R. Dan Ctrl W. Nah. Seperti ini. Dan edge yang tengah ini. Kalian saya lihat ya. Dan. Kita turunin aja di sumbu. Z. Nah. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan kita akan buat cembung sedikit. Dan ke vertex select ya. Tadi aku. Dan. Nah. Kita naikin aja. Seperti ini. Nah. Kurang lebih udah oke. Nah. Cembung ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Dan object mode. Nah. Untuk ngurangi keriputnya. Kalian bisa. Tambahkan aja. Loop card disini. Dan. Subdevice. Nah. Seperti ini. Sorry. Nah. Seperti ini. Kurang lebih. Dan object mode. Nah. Kelihatan lebih rapi ya. Oke. Selanjutnya. Kita bisa. Perlihatkan semua. Nah. Modeling kita hari ini. Dan. Ini kita. Base ini kita delete aja ya. Karena kita udah gak perlu. Dan ini kita bisa naikkan. Oke. Nah. Kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya. Kita akan gabungin. More ini. Dengan face yang ini ya. Jadi kita select dulu semua. Dan. Kecuali gambar referensinya ya. Shift. Y. Nah. Kurang lebih seperti ini. Dan. Dan. Kalian. Move to collection. Dan new collection. Dan. Backup. Jadi kalian punya. Backup. Untuk model yang kalian buat. Agar. Kalau kalian ngubah. Kalian bisa. Gampang ngubahnya. Dan kita hide aja dulu. Dan ini klik. Face nya. Dan. Apply di array. Dan. Apply di array. Oke. Dan ini kita bisa delete ya. Amp nya. Supaya bersih. Dan kita turunin aja sedikit. Seperti ini. Dan. Klik more nya. Dan klik face nya. Dan control J. Nah. Dia udah jadi satu ya. Nah. Untuk ngisi kekosongan ini. Kita bisa tap. Dan. Select semua. Edge yang di luar sini. Dan. Shift. Klik. Shift alt. Dan klik. Kalau aku hide. Nah. Udah keselek semua ya. Dan. Klik kanan. Loop tool. Bridge. Nah. Seperti itu. Dan kalian bisa. Cek face orientation nya ya. Nah. Kalau udah bener. Berarti udah oke. Dan. Object mode. Dan kita bisa. Aktifin lagi. Nah. Kurang lebih seperti ini. Oke. Udah jadi satu. Oke. Selanjutnya. Kita akan masuk ke. Proses test touring. Jadi. Kalian bisa. Nah. Ini nih. Nah. Seperti ini. Dan. Kita pergi ke. Seder editor. Dan klik objeknya. Dan new. Nah. Seperti ini. Dan kita tambahkan aja. Sorry. Aku. Pergi ke sini ya. Dan metallic nya. Aku naikin. Dan. Clear code nya. Aku naikin. Nah. Kurang lebih seperti ini. Rockness nya. Aku turunin ya. Oke. Kurang lebih. Seperti ini. Kita pergi ke. Material properties. Dan kita kasih nama ya. Base. Color. Color. Oke. Dan kalian bisa tambahkan. Nah. Tambahkan. Ini ya. Material. Dan tap ke edit mode. Dan. Bisa kalian. Select. Ini. Face. Edge yang ini aja ya. Dan control. Face select. Nah. Dia udah ke select. Face yang perlu kita. Kasih tulisan. OZ tracing. Dan. Assign. Kita tambahkan. Dia. Base color. Oke. Dan. Kalian bisa. New material. Kita kasih nama. OZ sticker. Oke. Oke. Selanjutnya. Kita akan tambahkan dia. Mix shader. Nah. Seperti ini. Dan. Control D. Untuk duplikat. Nah. Seperti ini ya. Dan. Control T. Sorry. Klik. Yang kedua ini. Dan. Control T. Nah. Seperti ini. Dan open. Kalian bisa pergi ke. Wheel ini. Dan. Aku udah kasih di kolom deskripsi. Untuk teksturnya. Dan open image. Nah. Jadi kita bisa. Unprop dulu. U. Dan. Project from view. Dan. Jangan lupa. Skill to bound. Nah. Udah keliatan ya. Oke. Dan alpanya bisa ke sini. Nah. Kurang lebih. Seperti ini. Hasilnya. Nah. Jadi udah ada sticker di dalam sini ya. Oke. Dan. Object mode. Nah. Seperti yang kalian lihat. Dan selanjutnya kita akan kasih dia. Material karbon ini. Dengan cara. Klik ini. Dan tap. Nah. Seperti biasa. Kita bisa select edge-nya. Dulu. Edge yang ini. Dan ini. Dan yang terakhir. Yang ini. Oke. Dan control. V select. Nah. Seperti ini. Dan kita bisa tambahkan aja lagi. Nah. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk yang ini new ya. New. Dan kita kasih nama karbon. Oke. Dan kita kasih dia. Control shift T. Kalian pergi ke karbon tekstur. Aku udah siapin juga di kolom deskripsi. Nah. Kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa assign ya. Oke. Dan tampak atas. U. Project from view. Dan kita scale to bone. Oke. Dan karena referensinya ini gede-gede ya. Dan kita akan tambahkan value. Shift A. Search. Dan value. Nah. Di scale yang ini ya. Oke. Kita bisa 0,3 mungkin. Nah. Kurang lebih seperti ini. Dan rotation-nya kita bisa tambahkan 45 derajat. Dan selanjutnya kita akan tambahkan logo OZ ini ya. Jadi kita tambahkan aja shift A, search, dan mix shader. Nah. Seperti ini. Dan kita shift D. Untuk duplikat ini ya. Principle BSDef-nya. Dan control T. Dan open. Dan OZ ya. Dan kalian bisa tambahkan aja disini. Dan alpha-nya di faktor yang ini. Nah. Udah jadi ya. Dan kalau kalian ngerasa kurang gede. Kalian bisa tambahkan aja 0,9. Sorry. Jadi 0,9. 0,9. Oke. Dan. Sorry. X-nya di. Nah. 0,05. Control C. Dan. Dan Y-nya di. Nah. Seperti ini ya. Oke. Dan object mode. Nah. Seperti ini. Oke. Udah kelihatan. Kalau kalian ngerasa karbonnya terlalu. Gede. Sorry. Kalian bisa. Value-nya di. 0,7. 0,5 mungkin. Nah. Kurang lebih seperti itu. Dan. Kita tambahkan aja. Brightness. Dan contrast. Untuk karbonnya ya. Oke. Dan. Contrast-nya kita naikin. Nah. Agar semakin gelap ya. Nah. Kurang lebih seperti ini. Dan. Aku tambahkan ambient inclusion. Supaya lebih bagus view-nya. Nah. Kurang lebih seperti ini. Oke. Gitu aja tutorial kita kali ini. Semoga kedepannya kalian bisa nerapin teknik ini. Untuk memodeling benda-benda yang kalian mau modeling. Oke. Gitu aja tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih.